Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu, kau bintang di ati pulau. Proses lahiran baby Andi Arya tersebut menegangkan karena Rian mengaku merasa tak tenang. Saat dikabarkan istrinya akan segera melahirkan. Maklum saat itu ia sedang manggung di daerah Bogor, Jawa Barat. Sepanjang acara dan saat menyanyi, Rian benar-benar tidak konsentrasi. Ia terus kepikiran istrinya yang sedang bertarung nyawa di sebuah rumah sakit. Usai manggung dengan cepatrian langsung memacu kendaraannya dan untungnya, ia masih sempat menunggu istrinya melahirkan. Menegangkan ya, jadi kemarin itu tanggal 2 pagi itu aku udah nganterin Ayu ke sini, ke rumah sakit. Udah bukaan 3 gitu, dan dokter bilang itu normal, bisa normal. Terus mau gak mau aku harus jalan karena malam itu aku manggung di jonggol Kabupaten Bogor. Pas udah selesai manggung, jam setengah 11 itu dokter nelfon. Udah bukaan 8 padahal. Tapi ketika lagi proses, mau lahiran, ternyata pas mau keluar, tangannya duluan yang keluar. Jadi kelihatan tangannya. Jadi mau gak mau, dokter harus mengambil keputusan dan minta izin sama suaminya yang pastinya. Ayu masih mencoba nelfon aku, aku, Ayu pengen dengar suara aku gitu. Sambil nangis dia, nangis, apa kapan kesini gitu. Ini langsung nih cepetan, aku cepet-cepet kok ini gak pake rem gitu. Langsung ngebut. Terus aku bilang, ya sabar ya sayang ya. Dan intinya ngasih tenangan lah ke Ayu gitu. Dan akhirnya udah ngebut banget. Ternyata dari sana, dari jonggol itu setengah 11. Nyampe itu jam 12 lewat 1 menit lah, atau 2 menit. Masuk ke dalam, buru-buru ganti baju. Pas masuk ke ruang bersalin, tepat jam 00.03 itu langsung ada suara bayi nangis kenceng banget. Jadi pas aku nyampe, pas keluar, bayinya baru-baru dikeluarin gitu.